Setelah mendaftarkan diri sebagai pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah ke Komisi Pemilihan Umum Setempat, Sugianto Sabran dan Edi Pratowo menggelar deklarasi di Tugu Soekarno, Palangkaraya. Dengan berjalan kaki dari rumah jabatan, diikuti seratusan pendukung dan relawan, serta delapan pimpinan partai politik pengusung, pasangan ini menuju Tugu Soekarno di Jalan Esparman, Palangkaraya. Partai politik yang mengusung sang petahana ini adalah PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, Perindo, PKS, dan PPP. Dengan jumlah kursi di DPRD sebanyak 33 kursi. Dalam pidatonya, Sugianto Sabran menyampaikan selama menjabat pembangunan dilaksanakan dengan mengedepankan keadilan. Dan semua wilayah di Kalimantan Tengah mendapatkan porsi yang sama. Sugianto juga menjelaskan setelah melakukan rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, pemerintah pusat menjadikan dua kabupaten di Kalimantan Tengah sebagai lumpung padi nasional dalam program food estate. Karena dalam periode yang ada tidak cukup waktu untuk menuntaskan program yang sudah disusun, maka Sugianto Sabran meminta dukungan masyarakat untuk memenangkan mereka sehingga program yang disusun bisa dituntaskan. Ingin mempertajam di tahap kedua ini, supaya Kalimantan Tengah ini betul-betul di bidang ekonomi itu sesuai dengan Trisakti Bung Karno. Bahwa berdaulat di bidang ekonomi, berdaulat. Namanya berdaulat ya kita harus ada martabat, supaya ada martabat. Sekarang batu barak kita tetap berita masih keluar melewati alur banjermasin. Kedepan, dua tahun ke depan, ini harus melewati alur Kalimantan Tengah, yaitu Kepuas Murung, di Kabupaten Kepuas. Tidak boleh lagi keluar dari banjermasin. Supaya Kalimantan Tengah itu ada harga diri, paling tidak dengan itu ada peningkatan TAD-nya nanti ke depan. Sugianto juga berharap dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang pencoplosannya akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember, masyarakat cerdas memilih pemimpinnya. Serta berharap partisipasi pemilih meningkat, serta dalam rangkaian pelaksanaan mengedepankan protokol kesehatan. Sementara itu, walaupun semua peserta deklarasi menggunakan masker, tetapi sayangnya sebagian pendukung dan simpatisan terlihat bergerombol, sehingga protokol kesehatan terkait jaga jarak terabaikan.